Sehingga hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai penyajian rumah bagi aparatur sipil negara TNI dan Polri. Hai Youtuber, salam jumpa kembali dengan channel Branding IT. Videonya isinya daging semua bro. Setelah mendapatkan kucuran dana tahun 2023 sebesar Rp26,27 triliun dan tahun 2024 Rp36,37 triliun, PUPR merencanakan pembangunan tower untuk ASN TNI Polri. Kementerian PUPR mengungkapkan bahwa proses groundbreaking proyek pembangunan rumah susun atau rusun aparatur sipil negara ditargetan terlaksana pada pertengahan September 2023. Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprianto menjelaskan bahwa total nilai kontrak proyek pembangunan 47 rusun ASN tersebut senilai Rp9,4 triliun. Kami mendapatkan penugasan pembangunan 47 tower hunian ASN untuk TNI Polri dengan alokasi anggaran Rp9,4 triliun pulih furnis termasuk kawasannya harus fungsional. Jelasnya dalam agenda konferensi pers Hari Perumahan Nasional Hapernas di Kementerian PUPR Jumat 25 Agustus 2023. Iwan melanjutkan, tepat hari ini pihaknya telah melakukan proses tanda tangan kontrak atas 47 proyek rumah ASN di IKN tersebut. Pada bulan Juli 2024 pihaknya akan menargetkan sebanyak 12 tower akan rampung dibangun. Pertangan September sudah bisa groundbreaking mulai pengerjaan. Karena pada akhir tahun 2024 sudah harus selesai dan milestone awal di sekitar bulan Juli 2024 sudah harus ada beberapa tower yang selesai, minimal 12 tower. Kemudian Iwan merinci, nantinya 31 tower akan diperuntukkan bagi ASN, 9 tower bagi TNI, 4 tower untuk Polri, dan 3 tower untuk Badan Intelijen Negara atau BIN. Yang di kontrak hari ini sudah semua, paket 47 tower. Pemenang proyek dari dalam negeri dan KSO contohnya seperti BUMN PP dengan Jakon, saya nggak hafal tapi ada KSO katanya. Dari segi desain, nantinya rusun ASN tersebut akan memiliki 12 lantai, di mana 2 lantai di antaranya akan diperuntukkan sebagai fasilitas umum, sementara 10 lantai sisanya merupakan area residential. Diperkirakan total 47 rusun ASN ini akan mampu menampung 8.000 hingga 16.000 tenaga ASN. Usai melaksanakan kontrak, nantinya Kementerian PUPR akan segera berkonsolidasi menyiapkan produk perencanaan atau detail engineering desain DID. Bagi Anda yang baru menonton video ini atau mengetahui channel ini, silakan bergabung dengan klik tombol subscribe dan pencet tombol loncengnya, agar Anda dapat mengikuti update perkembangan pembangunan infrastruktur, baik infrastruktur diarat, laut, dan udara, dalam dan luar negeri, hanya di channel Branding ID. Untuk Anda, pelanggan setia, penonton setia, subscriber setia, admin, senantiasa berdoa, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, walaupun dikasih akas, selalu nyuih beras, dan isi dompet, jangan sampai amblas. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih telah menonton!